Terima kasih ada masih bersama TMAON TV, pemirsa berbagai macam ogoh-ogoh dan juga kostum unik meriahkan Merti Dusun Jetis, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung. Salah satunya kostum burung untah yang menyedot perhatian warga karena aksi lucunya. Kegiatan ini digelar untuk membangun semangat kegotong royongan dan kerugunan antar warga. Dan berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Beginilah suasana Merti Dusun Jetis, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Berbagai macam ogoh-ogoh dan kostum unik ini merupakan penampilan hasil karya dari tiap RT di Dusun Jetis yang digelar pada Minggu 11 September 2022. Dengan tangan kreatifnya, mereka membuat aneka macam hasil karya yang ditampilkan saat Merti Dusun ini. Sebelum melakukan kirap, warga membersihkan tiga sumber mata air di sekitar kampung sebagai kepedulian dan penghormatan warga terhadap sumber mata air. Diawali dengan gunungan tumpang sebagai simbol wujud syukur kepada sang pencipta dan diikuti warga. Ogoh-ogoh diarak mengelilingi Dusun. Warga pun sangat antusias dan semangat. Terbukti dengan banyaknya peserta dan penonton yang memadati acara. Mulai dari orang dewasa hingga anak-anak pun tak luput mengikuti dan menyaksikannya. Salah satu yang menyedot perhatian warga adalah kostum burung unta. Dengan aksi lucunya, burung unta ini berhasil membuat kelak tawa warga. Walaupun kostum ini dipakai orang dewasa, namun dengan kostum kreatif ini terlihat seperti dinaiki anak kecil yang sedang mengenyudot bayi dan juga berjalan selayaknya burung unta. Merti Dusun ini diadakan guna untuk mengungkapkan rasa syukur warga atas melimpahnya air di kampungnya, serta untuk menghormati sumber mata air sebagai sumber kehidupan warga. Selain itu, juga sebagai upaya melestarikan seni dan budaya warisan nenek moyang. Merti Dusun di kampung yang kaya akan seni dan budaya ini juga diisi dengan pengajian di siang hari dan dimeriahkan dengan wayang kulit dan 12 kesenian di malam harinya. 12 kesenian tersebut merupakan kelompok kesenian dari Dusun Jetis. Widi, Sekretaris Desa Jetis mengatakan, di tiap RT di Dusun Jetis minimal memiliki dua grup kesenian, seperti Jaran Kepang, Topeng Ireng, Tari Badui, Kubrosiswo, dan beberapa kesenian lainnya. Sementara itu, Widi mengatakan kegiatan ini juga untuk membangun semangat kegotong royongan dan juga kerukunan antar warga.